Aneh sekali, kalau anda percaya Yesus, anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi anda masih berkecimpung dengan dosa. Saya percaya, udah bukan waktunya kita habisin hidup kita untuk hidup lagi dengan cara-cara dunia. Anehnya, banyak orang-orang Kristen yang bukannya memisahkan dari diri dari dunia, bicara begini, kita gak pakai cara-cara dunia lagi dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam melayani, tapi kita pakai prinsip kerajaan Allah. Artinya gini, saya mau bahasakan dengan sehari-hari, kalau mau naik jangan jatuhin orang, kalau mau kaya jangan nipu, cuma supaya kita dapat nama besar jangan fitnah orang lain, hanya untuk naik ke atas jangan tekan orang lain, hanya supaya memperkaya diri sendiri jangan menindas orang lemah, jangan kaya karena korupsi atau mencuri. Harusnya, kita pakai prinsip kerajaan Allah ketika kita sudah memisahkan diri dari dunia. Kita masih tinggal di dunia, tapi kita hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Aneh banget ketika orang sudah ikut Tuhan dan pelayanan di gereja, apalagi bilang dirinya hamba Tuhan, tapi masih pakai prinsip-prinsip dunia. Anak-anak Tuhan masih bawa prinsip-prinsip dunia dalam dunia kerja. Nipu biasa, korupsi biasa, bohong biasa. Ada lagi yang bilang gini, selingkuh dengan rekan sekerja, itu cimlok, itu biasa. Bagi laki-laki nakal itu biasa, sesekali jajan di luar biasa. Ada amin? Gak boleh amin. Mana boleh begitu? Kalau kita mengerti kita dipanggil Tuhan jadi jemaat, gereja Tuhan. Dengar baik, kita harus berani memisahkan diri kita dari dunia. Yang kumpul kebo bertobat, hari ini juga pisah rumah. Minta dilayani untuk counseling peranikah, dan decide lah untuk menikah. Saya mau kasih tahu sama wanita-wanita, kalau ada yang ngajak Anda kumpul kebo aja, dan gak mau punya anak, saya kasih tahu itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya doang, tinggalin. Emang lu doang laki-laki di dunia ini, biarpun laki-laki masih lebih sedikit daripada perempuan. Jangan mau dikadalin. Amen. Dengar, jangan main-main lagi sama dosa. Ya bu, saya maaf jatuh sama teman sekerja saya selingkuh. Suami saya susah percaya sama saya. Ya iyalah. Dengar baik, saya berdoa. Gereja bukan lagi bermain-main dengan dunia. Di gereja hari Minggu pelayanan. Sabtu mabok-mabokan. Gak ada ya. Dengar baik, kalau cuma mau main gereja-gerejaan, jangan ke gereja mendingan. Sekalian, kalau gereja tuh mau bawa perubahan ke dalam dunia, kita harus berani berbeda dengan dunia. Bu Heni susah. Rekan-rekan bisnis mintanya hiburan, ngerti ya? Kita mesti ngelobby-ngelobby pejabat, pengusaha yang mintanya jajanan. Kita nemenin doang Bu Heni, kita gak sentuh, kita cuma lihat. Dengar baik, pisahkan dirimu dari dunia. Kalau untuk dapat proyek kamu harus berzinah, kamu harus membuat dirimu berdosa, mendingan gak usah. Ingat baik, COVID sudah membuktikan kekayaan gak menyelamatkan. Yang mengerti katakan amin. Impec Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impec Youth. Setiap minggu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3.